Chapter 167 Zuofan mendominasi medan perang. Dia adalah teladan hidup, mengambil langkah berani menuju ketiganya. Kilatan pembunuh di matanya sangat tajam dan membuat mereka gemetar dari intinya. Zuofan sekarang adalah gambaran dari kegigihan, rela membunuh semua yang berani menghalangi jalannya, termasuk dewa. Huangpu Kingyun telah kehilangan semua keinginan untuk melawan, berdiri di sana seperti ayam yang ketakutan. Ketiganya tidak pernah bermimpi mereka akan melihat hari ketika mereka akan bertemu dengan musuh yang begitu mengerikan. Untuk tiga pakar hebat, bersama-sama juga, tenggelam begitu rendah adalah ironi tersendiri. Peluru berkeringat, Vicious Pilking menyaksikan Zuofan tanpa apa-apa selain rasa takut. Dia sangat tahu kelemahan musuhnya, hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membalikan semua ini. Namun, dia tidak bisa menghentikan rasa ketidakberdayaan yang tertanam jauh di dalam hatinya. Ini adalah kekuatan. Dia tahu cara melawan, tetapi tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Kesenjangan kekuatan adalah jurang maut. Vicious Pilking menghancurkan pikirannya dan tiba-tiba matanya bersinar dengan tekad. Dia mengeluarkan sebotol ke arah dua lainnya. Tuan muda kedua, kalian berdua minum pil. Dia melanjutkan untuk memberi mereka masing-masing satu. Huangpu Kingyun dan tetua kelima menatapnya dengan kaget. Alis Zuofan juga bergetar. Dia lebih dari akrab dengan itu. Faktanya, itu adalah pil yang sama yang dia gunakan, Bursting Pil. Mata bergidik, tatapan berat Huangpu Kingyun mendarat di Vicious Pilking, Penatua Yan. Ini memang satu-satunya cara. Bahkan jika kita membutuhkan seseorang untuk menghancurkan diri sendiri untuk membunuhnya. Huangpu Kingyun menyipitkan mata pada tetua kelima, Penatua kelima, aku mempercayakan tugas ini kepada kamu. Jangan khawatir, aku akan mengunjungi lembah kamu secara pribadi dan menyampaikan rasa terima kasih aku yang sebesar-besarnya kepada Tuan Lembah untuk menghormati pengorbanan tanpa pamrih kamu. Rejen Istet dan lembah neraka akan selamanya menjadi sekutu. Ketika waktu untuk meniup sudah dekat, mengapa kamu tidak melakukannya? Tetua kelima akan menghujani kutukan, tetapi mata mati Huangpu Kingyun memotongnya dalam-dalam. Rejen Istet adalah kumpulan tusukan dua kali lipat. Aku dapat mempertaruhkan hidup aku bahwa Huangpu Kingyun tidak akan pernah mengambil lembah neraka sebagai sekutunya. Bahkan jika dia melakukannya, apa gunanya kehormatan itu untukku? Penatua kelima tidak akan menjulurkan kepalanya bahkan untuk lembah neraka. Huangpu Kingyun melihat tetua kelima masih bimbang dan menatapnya sambil meremehkannya. Bocah ini adalah masalah lembah neraka sejak awal. Itu tugasmu untuk menghabisinya. Wajah tetua kelima tenggelam, gatal untuk merobek Huangpu Kingyun yang baru. Helvali memiliki skor untuk diselesaikan dengan iblis ini, tetapi bukankah kamu juga bertujuan untuk membunuhnya? Dan sekarang setelah kamu merasa kekurangan, kamu ingin melemparkan aku ke Serigala? Zuofan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Ketika hidup dan mati tergantung pada keseimbangan, hampir semua orang akan berpegang teguh pada satu-satunya kesempatan hidup yang sia-sia. Mengapa dia mengorbankan dirinya demi orang lain? Semua orang memandang dengan hormat dan hormat terhadap Regen Isted, tetapi tidak ada yang akan mencuci leher mereka dan menumpahkan darah untuk mereka. Memangnya siapa yang begitu bodoh? Hehehe, tidak perlu menyalahkan, kalian berdua akan segera mati. Sambil menyeringai, tinju Zuofan berkurang dengan energi hitam. Huangpu King Yun dan tetua kelima bergidik dan mundur dengan ngeri. Visius Pil King menggelengkan kepalanya dan berteriak, Tuan muda kedua, tetua kelima, Pil ini tidak dimaksudkan untuk membunuhmu. Itu untuk meningkatkan kekuatanmu seperti yang dilakukan pada bocah itu. Apa yang kamu katakan? Keduanya berteriak serempak, mengawasinya terperangah. Menghela nafas dalam, Visius Pil King menunjukkan sedikit kekecewaan. Keduanya hebat di tujuh rumah, tetapi mereka tidak bisa memegang lilin untuk keberanian anak-anak. Wajahnya keras, dia berbicara, kamu adalah pembudidaya tubuh. Sementara dia adalah orang yang aneh, kamu adalah raksasa. Jika dia bisa mengambil lima, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak menangani satu? Dan karena kematian itu pasti, mengapa tidak bangkrut? Bukankah lebih baik mati dengan syaratmu daripada berakhir dengan domba kepembantayan seperti diriku yang lemah? Keduanya gemetar dan mengumpulkan keberanian mereka ketika mereka melihat Pil di tangan mereka. Kemudian mereka menelannya. Seketika, angin kencang bertiup dan Yuan Qi mereka melonjak. Yuan Qi yang kuat mengalir melalui nadi mereka, memakan daging mereka. Rasa sakit itu menyiksa dan menimbulkan raungan dari mereka berdua. Auman Yuan Qi menyebarkan bahkan kelelawar darah bergemuruh. Sementara orang-orang di sekitar menutup telinga mereka dengan harapan bisa meredam sakit kepala yang membelah. Tetapi kekuatan ini tidak dapat disangkal, merobek telinga mereka dan membuat mereka semua berdarah. Zuo Fan harus mundur beberapa langkah dari tampilan kekuatan mentah. Visius Pilking juga didorong mundur lebih dari 10 kaki, tetapi napasnya tidak merata seperti sebelumnya. Dengan bagaimana Huang Pu Qingyun dan tetua kelima adalah ahli surga yang mendalam, peningkatan kekuatan 10 kali lipat jauh melampaui norma. Peningkatan itu akhirnya berhenti dan keduanya merasakan gelombang Yuan Qi di dalam tubuh mereka. Kekuatan itu memabukkan, terbukti dari wajah gembira mereka. Mereka tidak pernah percaya ini adalah kekuatan mereka. Sekarang melihat Zuo Fan, mereka menumpahkan semua ketakutan dan menyerangnya dengan niat membunuh. Hahaha, hasil ini hanya logis. Mengambil Pil meledak bukanlah apa-apa ketika kamu seorang kultifator tahap surga yang mendalam. Visius Pilking tertawa gembira. Ini adalah upaya putus asanya untuk membalikkan keadaan, namun tidak pernah sekalipun dia percaya itu akan berhasil. Kelompok Long Jiu merasakan kekuatan mentah keduanya, jauh melebihi Zuo Fan dan dipenuhi dengan kekhawatiran. Keuntungan Zuo Fan dilucuti dan, lebih buruk lagi, waktunya hampir habis. Seiring berjalannya waktu, keduanya mungkin tidak dapat mengalahkannya, tetapi Yuan Qi-nya akan mengering dan yang menunggunya hanyalah kematian. Zuo Fan sangat memahami hal ini. Sebenarnya, ini adalah kekhawatiran utamanya. Mengencangkan tinjunya, dengan ledakan kekuatan, sayap Zuo Fan berkedip dan menatap mereka bertiga, Kita semua tahu aku tidak punya waktu untuk disiasiakan. Jadi aku hanya akan merebut kemenangan dengan satu pukulan. Huh, sangat setuju. Aku akan mengambil kepalamu sendiri. Dengan kekuatan besar datang dorongan besar dalam ego untuk Huang Pu Qingyun, melepaskan semua yang dia hargai. Setelah naga mengaum, enam naga emas berputar-putar di sekelilingnya, sama seperti saat dia pertama kali menyerang Zuo Fan. Namun segera, naga ketujuh ditambahkan. Seni tubuh tirani kekaisaran, tahap ketujuh. Tidak hanya Vicious Pilking, tetapi bahkan kelompok Long Jiu tersentak. The Imperial Tyrant Body Art adalah keajaiban di antara metode kultivasi tubuh. Setiap tahap akan mengubah tubuh pengguna, menguatkan dan memperkuatnya di semua aspek. Dengan dia maju di saat yang mengerikan, kekuatan Huang Pu Qingyun pasti telah tumbuh tidak kurang dari sepuluh kali lipat. Dalam sekejap, orang-orang beralih ke Zuo Fan dengan khawatir. Huang Pu Qingyun sekarang telah menjadi orang yang sama anehnya dengan Zuo Fan. Hehehe, dasar brengsek, manjakan matamu dengan kekuatan sebenarnya dari Regen Estate Imperial Tyrant Body Art. Huang Pu Qingyun meraung dan menyerang. Tujuh naga emas berputar-putar dan membuat semua pertahanan diperdebatkan. Zuo Fan menyipitkan mata tanpa rasa takut. Dia juga menyerang, meskipun tampilannya jauh lebih lemah. Pada saat tumbukan, Zuo Fan mengungkapkan seringai khasnya. Nak, jika menyangkut seni bela diri, Regen Estate Mul yang malang tidak punya apa-apa untukku. Zuo Fan meraung, gerakan pertama Wurait Style, Soaring Demonic Dragon. Aum. Dengan gemuruh yang menggetarkan langit, Zuo Fan diselimuti gambar naga hitam saat dia bentrok dengan Huang Pu Qingyun. Tujuh naga emas dan naga hitam bertabrakan, melepaskan gelombang kejut dengan proporsi epik. Saksi harus batuk darah sedangkan yang lemah harus pingsan. Bahkan Vicious Pil King terlempar 300 meter ke udara. Dia tidak akan pernah menduga Zuo Fan menyembunyikan begitu banyak kemampuan luar biasa. Itu tidak kurang dari seni tubuh imperial Tyrant Regen Estate, jika tidak lebih kuat. Ketika semuanya akhirnya beres, orang-orang santai. Mereka menoleh untuk melihat asap mengepul dan menyaksikan dengan tercengang. Zuo Fan dan Huang Pu Qingyun berganti posisi. Tetapi Zuo Fan tetap perkasa, tanpa penurunan aura, seperti Dewa Perang. Matanya bersinar dengan keberanian yang tak terbatas. Adapun Huang Pu Qingyun, dia pucat dan darah menggenang di kakinya. Melihat ke bawah, dia melihat separuh tubuhnya terpotong-potong. Jeroannya telah lama berubah menjadi debu. Bagaimana bisa, begitu kuat? Mata Huang Pu Qingyun menonjol keluar dari rongganya saat dia mengintip ke dalam lubang di tubuhnya. Kemudian, matanya mati, dan ambruk dalam darahnya sendiri. Kematiannya sama dengan semua korban Zuo Fan, dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Se-terengah-engah, orang-orang menatap Zuo Fan dengan ketakutan. Huang Pu Qingyun, di bawah pil meledak, di puncak kekuasaannya, terbunuh dalam satu pukulan. Visius Pil Qing serta Long Jiu menyaksikan, tercengang dengan tingkat kekuatan baru Zuo Fan, membuat mereka menilai kembali level pemuda ini. Mereka mengira bahwa dalam kekuatan baru Huang Pu Qingyun melawan Zuo Fan, Dasi sudah merupakan keinginan yang boros. Tapi itu lebih dari itu, terbunuh hanya dengan satu pukulan. Sieti Anyang tersentak dan meratap, sekarang aku benar-benar harus berlatih pedang dengan kakak. Chapter 168, Kebenaran yang terlalu sulit untuk ditelan. Sesepuh kelima lembah neraka masih menunjukkan senyum percaya diri dalam kekuatannya, sama seperti Huang Pu Qingyun di depannya. Tapi menyaksikan akhir menyedihkan yang terakhir memotong semua keberaniannya saat dia mundur lagi dan lagi. Tidak, itu bukan manusia. Bahkan Pil meledak tidak cukup untuk mengalahkannya. Aku harus melarikan diri, sekarang, Tuan Muda Kedua. Tiba-tiba, empat tangisan bergema dan empat sosok berada di sebelah Huang Pu Qingyun dan meratapi nasibnya. Zuo Fan mengangkat alis pada keempatnya. Mereka adalah kuli Huang Pu Qingyun di lapisan pertama dari Profound Heaven Stage. Namun, jiwa Zuo Fan sekarang berada di panggung bersinar dan kali ini menatap keempatnya dengan cemberut dan mata curiga. Orang-orang ini memang berkultivasi surga yang mendalam tetapi sangat lemah, bahkan jika dibandingkan dengan ahli tempering tulang puncak. Tidak heran Huang Pu Qingyun menyuruh mereka untuk menyingkir. Tapi kenapa mereka ada di sini? Pada satu titik dalam pemikirannya, penglihatan Zuo Fan berputar dan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Sialan, aku kehabisan waktu. Mengertakkan giginya, Zuo Fan menguatkan dirinya untuk menjaga penampilan dan kemudian melarikan diri dari ini tempat. Tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan hanya akan menyperburuk keadaannya, karena dia tidak akan bisa bertahan lama dan jatuh pingsan. Pada saat itu, kepalanya siap untuk diperebutkan. Tapi dia tidak mendapat kesempatan saat keempat kuli meraung dan melompatinya, dasar anjing liar. Kamu berani membunuh Tuan Muda Kedua Rejen Isted, kami akan membunuhmu. Hanya kalian berempat, tolong, Zuo Fan mendengus. Tetapi ketika keempatnya mendekat, pikirannya berputar dan kekuatannya anjlok. Efek bursting pil menurun lebih cepat dan lebih cepat. Menggigit lidahnya untuk menjernihkan pikirannya. Sayap Zuo Fan dihempaskan dan ketiga kuli terpotong menjadi dua sementara kuli meraung-raung di tanah setelah lengannya dipotong. Mengabaikan orang yang beruntung itu, Zuo Fan terbang secepat mungkin. Visius Pilking berhenti sejenak sebelum berteriak, Pena Tua Kelima, hentikan dia sekarang. Pertarungannya dengan Tuan Muda Kedua menghabiskan Yuan Qi-nya dan tidak bisa bertahan lama. Kita harus menahannya di sini dengan cara apapun. Ketika Tua Kelima siap untuk menyelinap ke dalam ketidakjelasan, dia memutar kepalanya dan melihat tiga orang mati dan satu berguling-guling di tanah. Matanya menyala lalu tertawa terbahak-bahak. Serangan Dimen Zuo Fan sangat kejam dan tepat. Bagaimana dia bisa melukai dan tidak membunuh? Tubuhnya tidak tahan dan tidak punya waktu untuk menyelesaikan yang terakhir. Pena Tua Kelima kemudian menembak lurus ke arah Zuo Fan dan mengayunkan palu perkasanya. Dengan penglihatannya yang memudar, Zuo Fan terhuyung-huyung dalam pelariannya. Dia melihat palu yang masuk linglung. Chu King Cheng khawatir, tetapi tidak ada cukup waktu untuk membantu. Pena Tua Kelima terkekeh, matanya menyala dengan kebiadaban. Hahaha, Iblis Zuo Fan, waktu untuk membayar apa yang kamu lakukan pada Tetua Ketujuh dan Tuan Muda Kedua dengan hidupmu. Kamu hampir tidak cukup layak untuk mengambil nyawaku. Kekuatan tubuhnya melemah, tetapi matanya tidak pernah kehilangan kekejaman. Menggigit lidahnya lagi untuk agak sadar, Zuo Fan meraung dan mencambuk dengan sayapnya seperti sepasang cambuk petir. Bam! Tangan sesepuh kelima mati rasa karena kesakitan. Dengan setengah ton palu terlepas dari genggamannya, dilempar oleh Zuo Fan. Namun, Tetua Kelima tidak bisa lebih bahagia. Hahaha, dasar bijak. Andalah yang jatuh untuk kali ini. Kamu tidak mungkin bisa menangkis aku ketika kamu tidak memiliki sayap untuk melindungi kamu dan tubuh kamu terlalu lemah untuk melawan. Tangan sesepuh kelima ditempa dalam nyala api yang ganas dan mencakar dada Zuo Fan. Seni bela diri tingkat tinggi, cakar api penusuk belakang. Dengan sayap petir yang digunakan untuk menangkis palu, mereka terlalu jauh untuk mengingatnya tepat waktu. Dada Zuo Fan terbuka lebar. Dengan Tetua Kelima menjadi pembudidaya tubuh di lapisan kelima tahap surga mendalam dan menggunakan seni bela diri peringkat semangat tinggi, serangan akan langsung menembusnya. Bahkan Zuo Fan pun tidak dapat mempertahankan hidupnya saat itu. Sesepuh kelima menyeringai sementara Chu Qing Cheng menonton di bawah diliputi kecemasan dan tidak berdaya untuk membantu. Mata Zuo Fan berkedip dingin dan berkata, Aku sudah memberitahumu. Kamu tidak cukup layak untuk mengambil nyawaku. Zuo Fan meraung, gerakan kedua Wurait style, Ghostly Dragon Clow. Dengan auman naga yang mengguncang surga lainnya, kedua cakar itu bentrok. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada saat itu, Zuo Fan merobek seluruh lengan Tetua Kelima hingga bersih. Darah menyembur tetapi Tetua Kelima butuh waktu lama untuk perasaan itu meresap. Dia berbalik ke lengannya dan kemudian jatuh dari langit meratap. Hanya Zuo Fan, yang tak terkalahkan, berdiri di langit seperti raja. Lengan terbakar yang dia pegang, sekarang berlumuran darah. Huh, tidak ada yang layak mengambil nyawamu yang sebenarnya. Mendengus, Zuo Fan sekali lagi menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang. Dia mengepalkan tangannya dan tangan Tetua Kelima terkoyak-koyak. Dia terlalu kuat. Mereka tidak bisa jauh dari kebenaran. Kekuatan Zuo Fan terus menurun tetapi meskipun demikian, dia merobek lengan Tetua Kelima meskipun yang terakhir berada di puncak kekuatannya, dan telah meminum pil meledak. Kekuatan seperti itu menghantam inti setiap orang. Visius Pilking telah lama direduksi menjadi berdiri di sana dengan bodoh. Kekuatan awal Zuo Fan didasarkan pada lima pil meledak. Tapi sekarang setelah efek pil berkurang, bagaimana dia masih tak terkalahkan? Bahkan mata Long Jiu menonjol keluar. Siapa Tetua Kelima Lembah Neraka? Seorang ahli yang bentrok dengan Tetua Ketiga Veiled Dragon Pavilion ribuan kali untuk seri. Kejutannya sangat terasa, melihat tangannya robek seperti mainan anak-anak. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Saudara Ketiga? Orang aneh kecil ini telah jauh melampaui dia. Seberapa terkejutnya dia saat mengetahuinya? Long Jiu menggelengkan kepalanya, menoleh ke Long Kui dan Long Jie. Mungkin, kamu yang akan menyampaikan berita kepadanya. Keduanya sudah lama berhenti mendengarkan. Mereka tidak pernah benar-benar menyaksikan Zuo Fan bertarung secara nyata, dan sekarang mereka tercengang melihat kemampuan rekan mereka. Terengah-engah, Zuo Fan telah menggunakan terlalu banyak energinya. Dia membentak silau dingin pada Vicious Pilking yang linglung dan terbang. Menggigit bibirnya, mata Vicious Pilking berkeliaran di mana-mana dan setelah ragu-ragu, dia meraung, Zuo Fan, jangan lupa. Aku masih ada. Seratus kelelawar darah bergemuruh terbang ke Zuo Fan. Penerbangan Zuo Fan tersendat dan balas melotot. Bodoh tua, jangan keras kepala. Aku membiarkan kamu pergi dengan hormat dari satu Grandmaster Alchemist ke yang lain. Jangan datang dan buang nyawamu. Hu, seperti yang dipercayakan, aku akan membalas dengan pengabdian yang sama. Tuan Muda Kedua sudah mati dan hanya kepalamu yang akan membuatku tetap hidup. Terus terang, kamu yang mati, atau aku yang mati? Raja Pil Iblis meraung saat tangannya membuat tanda. Ratusan rumbling membuka moncong mereka dan melepaskan rumbling Betuafes pada Zuo Fan. Riak besar menghantam Zuo Fan seperti gelombang pasang. Chu King Cheng diliputi alarm. Ini adalah serangan jiwa. Tubuh tangguh Zuo Fan tidak berguna untuk melawannya dan hanya bisa melawan dengan api biru. Dan ketika itu terjadi, dia akan terlalu lelah untuk pergi. Tapi Zuo Fan tidak khawatir. Dia menjentikan matanya ke Vicious Pilking dan membuat tanda tangan. Karena itu keinginanmu, aku akan menuruti. Jurus ketiga Wraith Style, Natural Dragon Screech. Zuo Fan membuka rahangnya dan mengaum. Auman naga ini tidak seperti gemuruh gelombang kelelawar darah, keluar dari mulut Zuo Fan dan muncul sebagai naga. Itu terbang di udara dan mengguncang seluruh dunia. Itu adalah seni bela diri yang bagus, dan pangkat mendalam terkutuk itu. Sieti Anyang tidak pernah diliputi keterkejutan sepanjang hidupnya. Dia berkata kepada Long Jiu, bukankah dia bilang dia berasal dari klan kelas tiga? Dari mana dia sebenarnya berasal ketika seni seperti itu bahkan tidak ada di seluruh kekaisaran Tianyu, atau tujuh rumah? Long Jiu menggelengkan kepalanya dengan getir, Bagaimana aku bisa tahu? Itu adalah satu rahasia yang hanya diketahui oleh anak nakal itu. Tapi ada satu kebenaran mutlak, dia tidak berasal dari klan kelas tiga itu. Sieti Anyang mengangguk perlahan. Kemudian, kedua gelombang suara itu bertabrakan. Gelombang pasang dan naga saling bertarung dan akibatnya menyebar dengan baik kekerumunan di bawah. Gelombang kejut sebelumnya berasal dari Yuanqi, sehingga orang-orang bisa menolaknya. Tapi kali ini, itu adalah serangan jiwa. Mereka akan jatuh ke tanah, mati jika jiwa mereka kekurangan sedikitpun. Chu Qing Cheng menggunakan jiwanya untuk melawan dan pengawas peoni menutupi Xiao Dandan di belakangnya. Tetapi bahkan mereka, ahli surga yang mendalam dipaksa untuk memuntahkan darah. Dengan rasa sakit datang kejutan, tidak dapat percaya bahwa seni bela diri yang sehat tidak dapat diblokir. Mereka bahkan bukan target sebenarnya dari serangan itu dan sudah menderita. Tak terbayangkan betapa mencengangkan kekuatannya tepat sasaran. Orang-orang mulai menatap Zuofan dengan ketakutan. Visius Pilking mengandalkan seratus kelelawar darah bergemuruh sementara Zuofan bisa melakukannya sendiri. Tangannya membuat tanda lain saat Visius Pilking melakukan yang terbaik untuk menahan gelombang kejut dengan darah gelap keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Zuofan dapat menggunakan seni bela diri yang sehat. Dia adalah kekejian. Dia mampu menahan Zuofan sebelumnya, tapi sekarang. Menyipitkan mata, Zuofan melihat melalui yang lama Kut tidak mampu dan meraung lagi. Naga besar di atas mengayunkan ekornya dan gelombang suara pasang surut. Kemudian terbang melalui seratus kelelawar darah bergemuruh, yang matanya kosong saat mereka jatuh ke tanah seperti hujan es. Sungguh ironi, kejam, dan tanpa ampun. Kelelawar darah yang kuat, bangga dengan gelombang suaranya, ditembak mati oleh serangan suara Zuofan sendiri. Tapi naga besar itu tidak berhenti di situ, melewati Raja Pilganas juga. Pikirannya menjadi kosong, bahkan tidak ada pemikiran sederhana yang datang kepadanya. Kemudian, tubuhnya tersungkur ke tanah dengan kaku. Yanfu meratap, tuan. Zuofan menyeringai dan terbang menjauh. Ketika sosoknya hilang, tawa gila terdengar. Tujuh rumah besar di bawah keluarga kekaisaran tidak dapat membunuh satu orang bahkan dengan tujuh lawan satu. Namanya tidak layak, memalukan seluruh dunia, hahaha. Ketika mereka berhasil mengumpulkan akal, yang mereka dengar hanyalah tangisan sedih di mana-mana. Tanah dipenuhi dengan mayat dan ribuan orang terluka, akibat bentrokan sengit antara Zuofan dan Huangpu King Yun. Gelombang suara terakhir, khususnya, pasti menyebabkan lebih dari seribu jatuh. Sesepuh kelima lembah neraka dengan lemah berdiri, menonton linglung, lengannya yang hilang berteriak ke langit, Zuofan. Dua kata sederhana ini bercampur dengan kebencian dan kemarahan yang dimiliki oleh para penyintas lainnya setelah pertempuran sengit ini. Ya, setelah pertarungan ini nama Zuofan akan terdengar lebih jelas dan lebih jauh dari sebelumnya, tetapi tidak pernah dalam cahaya yang baik. Dia adalah salah satu dari sedikit tokoh terkenal yang dikenal di Tianyu sejak pendiriannya. Iblis pucat seperti apa dia sekarang. Menuju tubuh yang digantung, hingga penderitaan tak berujung yang menyeruduk telinga mereka. Orang-orang hanya memiliki kengerian di inti mereka. Tetapi pada saat yang sama, dua kata terukir dalam di benak mereka. Dimen Arhon Kelompok Chu King Cheng akhirnya datang juga, hanya untuk melihat dengan kasihan keadaan menyedihkan di sekitar mereka dan mengirim orang untuk menghitung kematian. Xiao Ya segera kembali dengan penghitungan, dan wajah dicat kesedihan. Edivis Lord, setelah pertempuran, 4862 tewas dan 36.019 orang terluka. Hitungan ini terutama yang terluka berat, sedangkan yang terluka ringan terlalu banyak untuk dihitung. Begitu banyak, pengawas Iris menangis dan berkata dalam hati, apakah Zhu Fan adalah pertanda kematian? Dia membunuh begitu banyak hanya dalam satu serangan. Kelompok Longjiu juga terkejut. Mereka menyadari betapa kuatnya bocah itu, tetapi tidak sekalipun mereka mengira dia mampu melakukan ini. Itu tidak berbeda dari setelah pertempuran kecil. Dan, Xiao Ya tersendat, tetapi masih mengatakannya, karena pertemuan seratus pil, banyak delegasi dari klan penting telah datang. Jumlah korban adalah bencana, dengan lebih dari 2.000 klan kehilangan orang-orang mereka, dan 10.000 lainnya dalam kondisi kritis. Hati Chu Qing Cheng menegang dan gelisah, Xiao Ya, mencoba untuk menenangkan mereka. Beritahu mereka Drifting Flowers Edifice akan memberi mereka jawaban atas bencana ini. Bahwa kami juga akan menawarkan kompensasi atas kerugian mereka. Ya, Xiao Ya pergi dengan anggukan. Xie Tianyang menarik nafas dalam-dalam, Xiao, membunuh lebih dari 4.000 orang sekaligus. Bocah ini membuat musuh mencapai titik tertinggi. Huh, bagaimana ini salah sayang? Dengan berapa banyak yang mati setelahnya. Mereka harus menanggung kerugiannya dengan Rejen Isted. Tidak sekalipun Xiao Dandan melihat Zuo secara buruk dan tidak mentolerir siapapun yang berbicara buruk tentangnya juga. Xie Tianyang harus mengakui kata-kata Xiao Dandan dengan anggukan. Tetapi kemudian dia mencemooh, oh, nona Dandan berbicara benar. Meskipun, siapa yang berani mengadu ke tujuh rumah bangsawan? Belum lagi Rejen Isted juga menjadi korban, dengan empat tewas dan seorang lumpuh. Huh, karena mereka tidak berani mengambilnya dengan Rejen Isted, pikir mereka sayang apakah seseorang harus didorong-dorong? Xiao Dandan menjulurkan dagunya dengan bangga. Iya, dengan kekuatan aneh itu, bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan memberinya tempat tidur yang luas. Namun, mengangkat alis, Xie Tianyang terkekeh, apakah kamu tidak mendengarkan visius pilking? Waktu anak itu hampir habis, dan dia tidak akan bisa bergerak saat itu. Bahkan anak berusia tiga tahun bisa melakukannya. Itu mengejutkan mereka. Jika bukan karena pengingatnya, mereka pasti lupa Zuofan mungkin terbaring di suatu tempat, lemah dan sendirian. Semuanya, jelajahi tempat itu untuk mencari iblis Zuofan. Aku ingin dia hidup. Dia akan meminta Rejen Isted untuk menjawabnya. Chu Qing Cheng memerintahkan. Satu-satunya cara untuk menarik wall ke mata orang lain adalah dengan memperlakukannya seperti musuh. Xiao Dandan menatap Xie Tianyang dengan kebencian. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Apakah itu penting? Mereka yang setengah otak sudah mencarinya? Xie Tianyang menunjuk ke sekeliling mereka sambil tersenyum. Katakan, siapa yang hilang di sini? Kelompok Long Jiu bingung. Hanya Xiao Dandan yang bertepuk tangan. Ini saudara dong. Kemudian, dia pergi ke arah Zuofan. Gadis bodoh, mengapa begitu cemas? Teriak pengawas Peoni. Bagaimana aku tidak bisa? Gadis dong itu suka sayang. Aku tidak bisa membiarkan dia mendahului aku. Yang lain harus menertawakannya. Xiao Dandan adalah seorang wanita muda yang lugu dan ceria. Wajah Peoni Oversir memerah. Kamu murid bodoh. Kamu sudah cukup mengecewakan. Aku mengerti bahwa kamu semua tertarik padanya. Tetapi bisakah kamu setidaknya tidak membodohi aku juga? Pada catatan lain, Zuofan bergegas untuk terbang sementara juga mengawasi sudut dunia yang bagus untuk menyembunyikan dan menjilat lukanya. Sementara penglihatannya semakin kabur. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap dan pingsan. Tubuhnya kemudian menabrak sebuah lembah kecil. Dengan keras, dia menyentuh tanah dan terkubur ditumpukan batu. Bulan menggantikan matahari di langit. Lalu segera, matahari terbit kembali ke tempat yang seharusnya. Selama tiga hari, Zuofan berbaring di sana di antara bebatuan, tak berdaya. Ini adalah berkah terselubung, karena hewan liar akan membuang tubuhnya sekarang jika dia berada di tempat terbuka. Gemerisik gelombang pada fajar hari keempat, embun pagi menetes dari bebatuan dan di wajah Zuofan, membangunkannya dari tidurnya. Zuofan membuka matanya dan merasakan seluruh tubuhnya sangat sakit sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Rencana awalnya adalah untuk mengambil akar dan melarikan diri. Dia kemudian akan membagi dan menaklukkan pengejarnya, kelompok Huangpu King Yun yang terdiri dari empat orang, saat mereka semakin menjauh satu sama lain untuk mengejarnya. Bursting Pil disimpan sebagai pilihan terakhirnya. Dia telah mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi digagalkan di setiap belokan dan bahkan dikepung. Tanpa pilihan dalam masalah ini, dia akhirnya melawan mereka berempat bersama-sama alih-alih membuat istirahat untuk itu. Namun biaya untuk ini hampir tidak sepadan. Merasakan tubuhnya, dia yakin dia terjebak di sini, cacat, selama sebulan bahkan sebelum dia bisa mengangkat satu jari pun. Selama periode ini, dia tidak berdaya seperti anak domba, di bawah belas kasihan pria kuat manapun yang kebetulan bertemu dengannya. Menempatkan nyawanya di tangan takdir bukanlah gaya kaisar iblis. Tapi tidak ada ratapan yang akan membuatnya keluar darinya. Dia adalah sepotong daging yang siap nyawanya ditumbuk keluar darinya. Tiba-tiba, langkah-langkah lambat terdengar datang dan Zuofan menegang. Tapi dia terlalu terluka untuk bahkan menyapu daerah itu dengan jiwanya untuk diperiksa. Dia tidak mengetahui tentang kultifasi orang tersebut dan kepanikan perlahan mulai muncul. Misalkan itu adalah ahli surga mendalam musuh. Itu akan membatasi umur pendeknya bahkan lebih pendek. Retak gelombang. Suara batu berbenturan bergema dan Zuofan tahu pendatang baru sedang menggali tumpukan. Boom. Kemudian, lapisan terakhir dihilangkan dan sinar matahari yang menusuk menghiasi wajahnya dan membuatnya tidak bisa melihat penyelamatnya. Kemudian dia mendengar suara yang familiar. Saudaraku, aku menemukannya. Dong Xiaowan, sambil mengerutkan kening, Zuofan menghela nafas. Kalau Dong Guis, aku selamat, he he. Minggir Xiaowan, aku akan mengeluarkannya. Batu-batu hancur berkeping-keping saat tangan yang kuat meraih tumpukan itu dan menarik Zuofan yang terkubur keluar hingga siang hari. Dengan ledakan, tubuh kotornya ditarik keluar dari kegelapan oleh Dong Tianba dan menghantam tanah dengan keras. Zuofan merasa ada yang aneh di sini. Bahkan sebelum Zuofan melihat wajah mereka, yang menyambutnya adalah baja dingin berkilauan dari pedang spiritual kelas tiga yang bertumpu di lehernya. Hati Zuofan hancur, apa yang pernah aku lakukan padamu? Dong Xiaowan menangis. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Jauhi ini. Dong Tianba menatap Zuofan ke bawah, pedang bergetar di tangannya. Iblis Zuofan, aku sudah lama menunggu untuk bertemu denganmu. Kamu persis seperti yang mereka katakan, begitu liciknya kamu membuat kami benar-benar bodoh. Petik 2 Zuofan tersenyum, ini aku, Iblis Zuofan. Aku tidak pernah berencana untuk membodohi kamu, tetapi kamu tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Kamu berani berbicara kembali, kemarahan Dong Tianba melonjak, aku bertanya padamu, di mana saudaraku tersayang Song Yu? Mengapa kamu mengambil wajahnya untuk datang ke Drifting Flower City? Zuofan akhirnya mengetahui tentang semua ini dan menyeringai jahat, aku yakin kamu menyadari kebenarannya. Sekarang, kamu membunuhnya, tangan Dong Tianba gemetar dan matanya memerah. Tentu saja, mengapa, menyeringai, mata Zuofan dingin, dan nadanya datar, aku adalah Iblis. Sejak kapan aku membutuhkan alasan untuk membunuh seseorang? Mata tanpa belas kasihan Zuofan dalam membunuh Song Yu membuat Dong Tianba gemetar karena marah. Mengaum, pedangnya maju. Tidak, saudara, Dong Xiaowan melemparkan dirinya ke depan Zuofan dan berkata dengan gugup, Saudaraku, dia membantu kita. Kami akan mati jika bukan karena dia, begitu juga klan kami. Kamu tidak hanya memilih yang lemah, tetapi kamu juga menggigit tangan yang memberimu makan. Pedang Dong Tianba berhenti. Tangannya gemetar, cerminan hatinya yang kacau. Siapa yang berani menyakiti sayangku? Sebuah teriakan tiba-tiba bergema. Kilatan merah mendorong Dong Xiaowan mundur dan berdiri di depan Zuofan. Xiao dan dan tentu saja. Dong Tianba, kamu berani. Kamu berani main-main dengan laki-laki aku? Chapter 170 Xiao dan dan menakuti Dong Tianba, melompat dua langkah ke belakang, menyebabkan pedangnya bergetar seperti daun. Dia tidak takut padanya, tapi gedung bunga melayang di belakangnya. Pindah, nada dingin Zuofan datang. Xiao dan dan tersentak dan menoleh dengan ragu, hanya untuk melihat sepasang mata dingin. Sayang, bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini ingin menyakitimu. Apakah kamu tuli? Raungan Zuofan membuat Xiao dan dan gemetar di sepatu botnya dan dengan sopan minggir. Zuofan tidak bergerak, tetapi itu tidak mengekang sikap mendominasinya sedikitpun. Dia berbicara kepada Dong Tianba dengan tenang, aku tidak akan berbohong padamu. Aku tidak hanya membunuh adik laki-lakimu yang baik, Song Yu, tetapi juga saudara perempuannya. Jika kamu berencana untuk membalas dendam, tidak ada yang menghentikanmu. Dong Tianba ragu-ragu dan melirik Xiao dan dan. Matanya yang melotot terpaku padanya, seolah berkata, coba saja. Zuofan memahami keengganannya, ini di antara kita, kawan. Wanita tidak punya tempat di sini. Dengarkan di sini Xiao dan dan, jika kamu mengacaukan klandong karena ini, maka jangan pernah memanggilku sayang lagi. Xiao dan dan berkobar, kalau begitu kamu akan menerimaku. Zuofan hanya menatap Dong Tianba dengan ketenangan yang mengerikan. Pedang kadang terangkat dan jatuh pada orang lain. Dong Tianba melihat mata Zuofan berubah dari kebencian menjadi rasa terima kasih. Mengingat saat mereka minum seperti tunas terbaik, Dong Tianba membuang pedang itu sambil menghela nafas. Lupakan saja, aku akan menganggapnya sebagai keberuntungan saudara Song Yu adalah yang terburuk untuk bertemu dengan demon arhon sepertimu. Mengapa kamu tidak menyerang? Apakah karena Xiao dan dan? Bunuh dia lalu bunuh aku. Kalian berdua hanya perlu menutup rapat ini dan bahkan Drifting Flowers Edifice tidak akan tahu tentang ini. Jika kamu masih khawatir, aku bisa mengajari kamu cara membuat kambing hitam dari klan lain. Dijamin 100% sukses. Zuofan tersenyum jahat. Kata-katanya membuat ketiganya melompat-lompat. Apakah dunia memiliki seseorang yang begitu baik untuk mengajari pembunuhnya agar tidak ketahuan? Xiao dan dan murung dan bergumam. Sayang, aku mencoba membantumu. Jadi mengapa kamu ingin aku dibunuh juga? Memutar mata terhadap anak anjing yang sedang jatuh cinta ini, Zuofan menatap Dong Tianba dengan senyum samar. Dong Tianba kesal. Waner benar. Kamu menyelamatkan kami sebelumnya dan membunuh kamu akan menggigit tangan yang memberi kami makan. Yang terbaik adalah jika hari ini berakhir dengan kedua hutang kita diselesaikan. Kamu mengatakan, kamu membiarkan aku pergi karena menyelamatkan kamu? Zuofan tersenyum. Mengangguk, Dong Tianba menghela nafas. Sayang sekali, aku tidak bisa membalas dendam untuk kakakku Song Yu. Was. Dong Tianba dipotong pendek oleh garis emas yang melewati telinganya. Dengan ledakan, sebuah batu setinggi 50 meter dihancurkan. Cahaya keemasan kembali ke Zuofan dan menyeringai jahat. Ketiganya menganggapnya sebagai bayi emas. Itu memang bayi darah tahap penempaan tulang Zuofan. Dengan mencibir, nada suara Zuofan dingin, Dong Tianba, kamu jauh dari layak untuk memutuskan nasibku. Hidupku adalah milikku sendiri apapun keadaannya. Misalkan pedangmu terlalu dekat, yah, kamu tidak akan berdiri sekarang. Berkeringat dingin, Dong Tianba melihat ke arah bayi darah yang menyeringai. Lalu pada senyum sinis pada Zuofan. Keduanya menyebabkan jantungnya berdetak satu mil per menit. Iblis Zuofan adalah orang yang membunuh Yuguiki. Bukan seseorang yang tidak bisa ditangani oleh siapapun seperti dia. Zuofan membutuhkan tetapi pukulan dan tuan muda kelas dua ini hanyalah debu. Itu membuat ejekan dari tampilan sebelumnya untuk menyelesaikan skor mereka bahkan. Aku tidak pernah memiliki hak untuk memilih nasib seseorang yang menantang tujuh rumah bangsawan. Mata Xiao Dandan lebih memabukkan dari sebelumnya. Kekasihnya sangat terluka sehingga dia tidak bisa bergerak tetapi bakat di sekitarnya. Keberanian membuatnya menjadi pria di antara pria. Yang terbaik dari yang terbaik masih ada di sana. Dong Xiao Wan tidak terlalu jauh seperti Xiao Dandan. Tetapi di antara rasa takut dan gentar yang terpancar dari matanya, mereka tetap menatap dengan tegas dan riak padanya. Tidak cukup bosan untuk memperhatikan mata para penggemarnya, Zuofan memejamkan matanya, bawa aku ke tempat yang aman. Aku butuh setidaknya dua minggu untuk pulih. Oke, sayang, aku akan menggendongmu. Xiao Dandan mengambil kesempatan itu, tanpa ragu. Diamnya Zuofan adalah semua persetujuan yang dia butuhkan. Tiba-tiba, telinga Zuofan terkelupas dan dia membuka matanya, tunggu. Seseorang datang. Yang lain mencari-cari tanda-tanda sementara Zuofan mendapatkan kembali bayi darah di tubuhnya. Blut Infant bagus dalam menakut-nakuti pembudidaya tempering tulang, tetapi dia mungkin tidak berhasil dalam serangan diam-diam terhadap ahli surga yang mendalam. Setidaknya pergi dari depan. Hanya ketika dia berpasangan dengan bayi darah dalam pertempuran, dia tidak terkalahkan. Tapi sekarang, dia sudah mati dan tingkat keberhasilan bayi darah turun tajam. Dia menyembunyikan bayi darah di tubuhnya, menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan mematikan. Semak-semak mengacak-acak di bawah tatapan cemas semua orang. Kemudian, seorang lelaki tua keluar. Zuofan tahu siapa itu, Liu Yizhen. Liu Yizhen sangat senang dia menemukan Zuofan. Lagu, eh, Grandmaster Zuofan, akhirnya aku menemukanmu. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Zuofan memandang yang lain tidak mengerti. Apakah aku pernah begitu dekat dengan orang tua ini? Apa yang membuatmu begitu khawatir tentang kesehatanku? Zuofan bingung, melihat Liu Yizhen melompat untuk memeriksa keadaan Zuofan. Zuofan dan yang lainnya tidak menemukan niat buruk yang tersembunyi di antara tindakannya dan membiarkannya lewat. Liu Yizhen mengerutkan kening beberapa saat kemudian, memancarkan kekhawatiran, meridian Grandmaster Zuofan rusak. Kamu perlu 3 hingga 5 bulan untuk pulih. Untungnya aku memiliki pil kelas 6, yang recovery pil. Ini mungkin tidak cukup untuk menghasilkan pemulihan total, tetapi cukup untuk memungkinkan Grandmaster Zuofan setidaknya bergerak. Yang recovery pil, Zuofan sangat gembira. Dia tahu pil ini sejak dia adalah seorang alkemis. Dengan itu dan bodi jadi sahab, dia akan bangun dalam waktu singkat. Sebelum pertemuan 100 pil, dia tidak memiliki bahan kelas 6 dan tidak dapat memperbaiki pil pemulihan yang atau dia telah melakukannya sejak lama. Kedatangan Liu Yizhen adalah bantuan yang tepat waktu. Liu Yizhen melihatnya dengan gembira dan bahkan sangat gembira. Tangannya menunjukkan sebuah botol dan memberikan sebuah pil berwarna merah tua. Xiao Dandan meletakkannya di dekat Zuofan untuk diperiksa lebih dekat, lalu membiarkannya mengambilnya ketika dianggap aman. Dalam sekejap, Zuofan mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan dari titik akupuntur utamanya saat kehangatan menjalari meridiannya. Itu begitu kuat sehingga bahkan orang lain di sekitarnya bisa merasakannya. Ini dimulai dengan kedutan jarinya saat Zuofan perlahan merasakan lengannya, menguji jangkauan gerakannya. Liu Yizhen berteriak kegirangan, dalam waktu kurang dari satu jam, Grandmaster Zuofan akan dapat berjalan. Zuofan tidak cocok tunggu saat dia menggunakan satu-satunya lengannya yang mampu untuk menelan setetes bodi jade sap. Liu Yizhen menamparkan kepalanya, Bagaimana aku bisa lupa? Grandmaster Zuofan masih memiliki harta suci itu. Kamu bahkan tidak perlu satu jam sekarang dan kamu akan pulih sepenuhnya. Ini mengejutkan sisanya. Zuofan duduk bersila dan fokus pada pemulihan. Obat mengalir ke seluruh tubuhnya dan Zuofan bisa merasakan bagaimana meridiannya pulih. Itu berjalan dengan sangat baik sehingga mereka tidak hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat. Bang! Dengan suara letupan yang tiba-tiba, telinga Zuofan berkedut saat kekuatan yang baru ditemukan berkeliaran di dalam dirinya. Dong Tianba berteriak, dia menerobos. Kata-katanya diikuti oleh pop lain dan kekuatan Zuofan berlipat ganda saat dia bahkan mulai bersinar ombak. Seolah-olah pasir berlian berkeliaran di sekujur tubuhnya. Dia menerobos lagi. Liu Yizhen mengedipkan matanya yang sudah tua dan berteriak. Ini luar biasa. Menerobos dua kali dalam satu nafas. Berapa banyak orang di dunia ini yang akan memiliki keberuntungan seperti itu? Kemudian terjadi lagi tepat di tengah pidatonya. Apa? Suara Liu Yizhen bergetar, melakukannya tiga kali berturut-turut tidak pernah terdengar. Gelar aneh, Grandmaster Zuofan memang pantas. Bahkan aku harus berkultivasi hari demi hari, tahun demi tahun, untuk maju. Tetapi tidak pernah sekalipun aku melakukannya begitu cepat. Semua orang di sekitarnya, yang mendengar pidatonya, berguling mata. Bagaimana kamu bisa membandingkan diri kamu sendiri? Dia aneh, jenius di antara para jenius. Bagaimana bisa orang tua bodoh, yang bahkan tidak jenius untuk memulai, bahkan bermimpi naik ke levelnya? Liu Yizhen menyadari kesalahannya dan meluruskan janggutnya dengan canggung. Satu jam kemudian, kekuatan Zuofan menarik dirinya dan membuka matanya dengan kilatan biru. Setiap menit gerakan dalam jarak satu kilometer di sekelilingnya di lembah muncul di benaknya, hingga jangkrik terakhir. Ini adalah radiance text discerning field. Ketika Zuofan baru saja memasuki radiance text dengan jiwanya, dia menghabiskan yuan-ki-nya karena menggunakan pil berbahaya itu. Sehingga mencegahnya untuk secara hati-hati merasakan perubahan yang dibawa oleh panggung baru. Sekarang, dia memecahkan tiga lapisan dan memasuki lapisan kelima tahap tempering tulang dalam satu gerakan halus. Pertumbuhannya tidak terbatas pada tubuh, tetapi juga jiwa sekaligus menstabilkannya. Sama seperti Fang Ki Ubai, yang memiliki mata di mana-mana dalam jarak satu kilometer darinya, Zuofan juga bisa. Yang tersisa hanyalah berlatih membunuh dengan niat belaka. Itu adalah kemampuan paling mengerikan dari seorang ahli radiance text.